In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Berjumpa kembali masih dengan kitab Al-Waraqat Dengan panduan syarah sulul masyarat Kita masuk di pembahasan baru tentang al-am atau umum Sudah kita tuliskan di depan Ini itu ta'rif, definisi dari am Ma'ama syai'ini faso'idan Itu yang mencakup dua hal dan lebih Mencakup meliputi dua atau lebih Kemudian Atau dengan kata lain Satu lafad Satu lafad yang bisa yaitu mencakup semua anggotanya Tanpa ada batasan Satu lafad yang menunjukkan pencakupan Seluruh anggota tanpa ada batasan Sehingga am ini meliputi semua anggota Semua anggota Misalnya ada kata yang umum misalnya al-insan Al-insan manusia Maka ini karena disitu ada alif lam Jadi istigrok Maka meliputi semua manusia Jadi apa? Meliputi semua a'fad Itu member atau anggota Meskipun itu jarang Meskipun apa? Jarang Kemudian Lafad-lafad dari umum Jadi ada nanti Lafad-lafad yang menunjukkan ini umum Menunjukkan apa? Menunjukkan umum Yang pertama Musaneh menyebutkan Wa'alfaduhu alismu alwahidu Al-mu'arabi alif balam Yaitu isim Mufrod Yang disitu ada alif lamnya Ada alif lamnya Misalnya Kalau di Al-Quran Misalnya Innal-insa Innal-insana Lafih Husab Nah Maka kita lihat disini Maksudnya Disitu al-insan Itu kulu Insan Ini ada alif lam Isim satu Mufrod Yang ada alif lamnya Insan Al-insan Nah ini Dia nanti Memberikan faedah umum Semua manusia Karena ini istiqroqiyah Buktinya bisa diganti kulu Bisa diganti kulu Kenapa bisa diganti kulu Karena nanti setelahnya ada Istisna Ilal lazina amanu Ada istisna Berarti ini kulu Maka ini alif lamnya Istiqroqiyah Yaitu Menunjukkan umum Menunjukkan apa Umum Yang pertama Alismu al-wah itu Al-mu'arab Bialif walam Isim mufrod Yang ada Alif lamnya Kemudian Yang kedua Jama' 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 yang Juga ada Alif lamnya Ini juga umum Menunjukkan umum Contoh di Al-Quran Qod aflaha'l-mu'minun Qod aflaha'l-mu'minun Sungguh Aflaha'l-mu'minun Orang-orang beriman Itu ada alif lam Al-mu'minun Ini Al-mu'minun Jama' ya Ini kan isim jama' Artinya Kata Isim yang dia jama' Yang ada Alif lamnya Mu'minun Mu'minun Jama' dari mu'min Ada alif lamnya Sehingga Diterjemahkan disini Yaitu apa Semua Kulu mu'min Semua Qod aflaha'l-mu'minun Berarti semua mu'min Semua orang yang beriman Ini memberikan faedah apa Umum Kemudian yang berikutnya Yang ketiga Al-asma'l-mubhamah Al-asma'l-mubhamah ini Di Matan disebutkan Contohnya adalah Disini ada Contoh Man ya Man Kemudian ada Man itu untuk yang berakal Ada pula Ma Untuk yang tidak berakal Wan Ayu Kemudian ada lagi Ayu untuk semuanya ya Berakal atau tidak berakal bisa Ada lagi Ada lagi Aina Ada lagi Misalnya Mata Kemudian Ma Istibam Ini juga Masuk kategori Apa Umum Contohnya Kita lihat Contohnya Ini Man ya Man Kita bacakan Contohnya adalah Disurat Anur 41 Allah berfirman Alhamdara Annallaha Yusabihu Lahu Man Fissamawati Walart Disitu ada Man Man Fissamawati 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 Berarti semua Ini yang Man Untuk yang Berakal Alam Tawra Annallaha Yusabihu Lahu Man Fissamawati Walart Jadi Man Semua Ada pula Ma Ini Mausul Untuk yang Tidak berakal Untuk Ma Contoh Disurat Al-Jumat Ayat 1 Yusabihu Lillahi Mafissamawati Wa Mafil Sama ya Yusabihu Lillah Bertasmin Untuk Allah Mafissamawati Wa Mafil Semua Hati-hati kan Semua Karena Ma Mausul Ini Bisa Dilihat Disurat Jumat Ayat 1 Atau Surat At-Taguhun Kemudian Yang Berikutnya Contoh Untuk Ayu Misalnya Ya Ayu Juga Ini Yufitu Al-umum Nah Kalau Ayu Ini Berakal Dan Tidak Berakal Bisa Untuk Berakal Dan Tidak Berakal Kalau Ma Itu Khusus Man Khusus Yang Berakal Meskipun Nanti Ada Juga Bisa Untuk Yang Tidak Berakal Tapi Pada Asalnya Man Untuk Yang Berakal Kemudian Ma Untuk Yang Tidak Berakal Pada Asalnya Meskipun Nanti Bisa Mencakup Yang Berakal Kemudian Kalau Ayu Ini Memang Pada Asalnya Bisa Berakal Bisa Tidak Bisa Bisa Tidak Misalnya Kita Contohkan Kalimat Ayu Ayu Rajulin Ja'ani Akrom Tuhu Misalnya Ayu Ayu Rajulin Ja'ani Akrom Tuhu Ya Maka Ini Ayu Rajulin Ja'ani Akrom Tuhu Akrom Tuhu Maka Semua Siapapun Itu Umum Atau Misalnya Ayu Kitab Binturi Atoituka Kitab Apapun Yang Kau Inginkan Saya Berikan Padamu Ini Mencakup Umum Ayu Kitab Apapun Kemudian Kemudian Ada Juga Aina 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 Ini Berfaedah Umum Juga Bisa Nanti Sarat Misalnya Aina Tazhab Azhab Kemudian Mata Mata Tadi Untuk Tempat Mata Tusafir Usafir Mata Tusafir Usafir Berarti Berarti Waktu Kapanpun Kau Safar Saya Safar Ini Kapanpun Ini Menunjukkan Apa Umum Kemudian Ada lagi Ma Ada Juga Ma Istifam Disini Disara Disebutkan Ma Ini Berfaedah Umum Baik Itu Nanti Mausul Atau Mausulah Atau Sartiyah Atau Istifam Ya Jadi Baik Itu Mausulah Atau Sartiyah Atau Istifam Ya Maka Ini Berfaedah Umum Misalnya Di Surat Al-Azhar 7 Allah Berfirman Wama Atakum Rasul Fakhuluhu Wama Nah Nah Apapun Kemudian Ada Juga Di Al-Baqarah 270 Allah Berfirman Wama Anfaqtum Min Nafaqotin Au Nazartum Min Nazrin Bin Nazrin Fa Innallaha Ya'lamuh Ya Disini Al-Baqarah 270 Disini Apa Ma Wama Anfaqtum Wama Anfaqtum Apapun Yang Kalian Infakan Wama Anfaqtum Kemudian Yang Berikutnya Yang Disebutkan Contoh Untuk Yaitu Umum Lapatum Yaitu La Fin Nakirot Ya Itu adalah Nihya Ataupun Nafiyah Ini nanti Bisa memberikan Fahidah Umum Kalau Masuk Ke Yaitu Ke Nakirot Masuk Ke Nakirot Santa Allah Berfirman Wa Annal Masajida Lillahi Fala Tada'u Ma'allahi Ahada Disitu Ada Kata-kata Ahadan Ada Kata-kata Ahadan Sebelumnya Yaitu Apa Ada Nahi Wa Annal Masaj Ini Wa Annal Masajida Masjid Lillahi Milih Allah Fala Tada'u Janganlah Kalian Janganlah Engkau Apa Namanya Menyeru Berdoa Beribadah Dengan Allah Dengan Suatu Yang Lain Nah Disini Ada Ahada Yang Lain Seorang Pun Siapapun Jadi Umum Karena Ini Adalah Kudan Nakirot Contoh Contoh Dihadis Misalnya La La Solata Liman Lam Yak Bi Umil Quran Tepi Fatihah Kitab La Solata Liman Lam Yak Bi Umil Quran La Solata Solata Nagiroh Solata 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 Nagiroh Kemudian Dala Disini Nafi Maka Memberikan Fahidah Umum Solat Apapun La Solat Liman Lam Yak Bi Umil Quran Ya Tidak Sah Solat Tanem Baca Surat Al Al Fatiha Kemudian Musanef Mengatakan Wal Umumu Min Sifatin Nutqi Umum Itu Adalah Sifat Nutak Ucapan Wala Yajuzu Da'wal Umum Fi Wairihi Min Al Fi'li Maka Tidak Boleh Ada Klaim Umum Untuk Selain Nutak Lafad Misalnya Perbu Perbuatan Jadi Untuk Umum Ini Itu Adalah Lafad Lafad Umum Kalau Fi'il Perbuatan Tidak Disifati Dengan Umum Sehingga Misalnya Disini Sebutkan Contohnya Ketika Hadis Ada Seorang Yang Menjimak Istrinya Di Siang Hari Bulan Ramadan Menjimak Istrinya Siang Bulan Ramadan Dalam Berkuasa Nabi S.A. Mereintahkan Apa Bayar Kafarah Yang Berat Maka Disini Dia Jimak Dengan Sengaja Jimak Dengan Sengaja Maka Ini kan Perbuatan Fi'il Tidak Bisa Kemudian Kita Ambil Umum Keumuman Makna Umum Bahwasannya Kafarah Ini Wajib Bagi Orang Yang Menjimak Istrinya Dalam Keadaan Puasa Baik Itu Sengaja Atau Tidak Sengaja Itu Tidak Bisa Jadi Kalau Disini Itu Untuk Siapa Untuk Yang Jimak Dengan Sengaja Kenapa Tidak Bisa Kita Umumkan Sengaja Atau Ini Ada Fi'il Ini Ada Fi'il Bukan Lafad Fi'il Itu Tidak Bisa Disifati Dengan Dengan Umum Yang Bisa Disifati Umum Itu Lafad Nutkun Ucapan Kemudian Qodiyatul Ain Ini Juga Bukan Tidak Ada Umum Misalnya Nabi Salaam Pernah Menjama Sholat Di Madinah Menjama Itu Zuhur Dan Ashar Maghrib Dan Ishak Tanpa Ada Sebab Takut Ataupun Safar Maka Disini Tidak Memberikan Konsekuensi Bahasanya Bolehnya Menjama Di Semua Keadaan Akan Tapi Ini Mengandung Pengertian Nanti Jamak Karena Sakit Atau Hujan Bukan Bukan Semua Keadaan Karena Ini Ada Tadi Apa Fi'il Fi'il Tidak Bisa Diumumumkan Dijeneralkan Keadaan 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 Yang Lain Karena Ini Adalah Fi'il Maka Yang Bisa Dijeneralkan Diumumkan Maknanya Adalah Yang Nutkun Atau Ucapan Allah Demikian Untuk Bahasan Pada Kesempatan Kali Ini Berikan Dengan Am Yaitu Umum Definisi Dan Lafat Lafat Umum Dan Umum Itu Melekat Pada Atau Menesifati Nutkun Lafat Bukan Pada Perbuatan Wassalamuala Rabbil Alamin 2 2 3 5 5 2 3 4 5 6 7 7